Intro Anggota Komisi 4 DPRD Kota Batam, Koplawan Riau, Udin Pesihaloho kali ini kembali menyoroti kinerja pemerintah Kota Batam dalam hal penggunaan anggaran. Udin menilai bahwa oleh Kota Batam memanfaatkan anggaran pemerintah daerah untuk melakukan pencitraan kepada masyarakat. Meskipun DPRD Kota Batam telah menghimbau agar melakukan pembatasan terhadap penggunaan anggaran untuk sembako murah, namun program tersebut masih terus berjalan. Udin Pesihaloho mengatakan penggunaan anggaran untuk program bantuan kepada masyarakat adalah hal yang wajar, namun program tersebut tidak tepat dilaksanakan untuk situasi anggaran Pemko Batam yang saat ini mengalami defisit. Di tengah situasi tahun politik ini, penghamburan anggaran untuk bantuan kepada masyarakat akan menimbulkan dampak pertarungan politik yang tidak adil. Yang pergi ke rumah ibadah dimana saya akan bantu sekian ratus juta, saya bantu, gak boleh, silahkan aja, ini tahun politik, ya kan, silahkan saja, tapi jangan diambil-embeli. Karena kami melihat, ketika dia memberikan bantuan itu, selalu dia membawakan orang yang, ya boleh kita katakan itu menjadi calon legislatif daripada partai yang dia naungi, gitu. Termasuk juga pada saat-saat pembagian sepako, ya kan. Kalau misalnya kondisi keuangan kita sehat, mungkin kita gak ada masalah, gitu. Artinya permainan itu, persaingan itu berjalan dengan sehat, gitu. Sebagai mana diberitakan sebelumnya, kondisi keuangan APBD 2018 Pemko Batam saat ini mengalami defisit sekitar 268 miliar rupiah, dan realisasi pendapatan masih di bawah target hingga semester pertama tahun 2018 ini. Sementara DPD Kota Batam telah meminta wali kota menghentikan semua kegiatan program yang tidak tepat sasaran. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Sampai jumpa di video selanjutnya.